Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Untuk kita semua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Rekan-rekan semua yang sudah hadir Di kegiatan perkulian kita Di pertemuan ke-15 Alhamdulillah kita sudah Masuk ke pertemuan ke-15 Dan minggu depan kita sudah Puas dan harapannya Hari ini dari pertemuan Terakhir kita kegiatan Belajar mengajar, mata kuliah, studi Kelekan bisnis dan Praktek, studi kelekan bisnis Ini teman-teman bisa dapat Menyerap ilmu, insight Yang Teman-teman pelajari selama Hampir 8 pertemuan Kita berlangsung ya Saya izin share materi untuk Kegiatan perkulian kita di hari ini Materinya sudah terlihat Norika Anggun sudah kelihatan materinya Sudah Pak Oke baik Oke hari ini pertemuan ke-15 Mata kuliah studi kelayakan bisnis Tanggal 3 Desember 2024 Oleh saya Bambang Purnomo Kita lanjutkan mata kuliah hari ini ya Oke sebelum masuk ke mata kuliah Saya izin coba Mereview Untuk tugas kuliah minggu lalu Jadi tugas minggu lalu Rekan-rekan saya berikan assignment Untuk belajar menjadi Salesman Karena rekan-rekan kan Jurusannya Fokasi D3 Pemasaran Yang memang output hasil D3 Pemasaran ini Teman-teman bisa menjadi Tim Pemasar Handal Bisa menjadi digital marketer Atau bisa menjadi tim Sales terbaik Di bisnis otomotif Telco Banking industry Dan lainnya ya Nah rekan-rekan Kemarin sudah saya bagi Untuk membuat tugas Dan ada yang menjadi pembeli Dan ada juga yang menjadi Penjual Pembeli ya Ada yang pembeli Dan ada juga Menjadi penjual Dari beberapa produk Ya berpasang-pasangan Kemudian Yang kedua Kemarin saya juga Minta rekan-rekan Untuk membuat Belajar membuat CV Dan surat lamaran pekerjaan Yang harapannya Teman-teman sudah Berlatih Untuk bagaimana Membuat CV Ternyata membuat CV Kalau isinya kosong Karena kita gak pernah Gak punya kemampuan teknis Dari kemampuan bahasa asing Kemampuan komputer Soft skills Design Dan lain sebagainya Yang pasti kita bingung Mau nulis apa Tapi kalau kita Pernah mengikuti Seleksi Misalnya Duta kampus Kemudian Teman-teman Pernah mengikuti Seleksi Debat bahasa Inggris Atau pernah ikut Sertifikasi digital marketing Pelatihan Negosiasi Presentasi Aktif di organisasi Punya sertifikasi Digital marketing Ya dan lain sebagainya Saya pikir itu teman-teman Banyak yang akan diisi Sehingga teman-teman Terlihat Seperti itu Ya Nah Rekan-rekan semua Yang pertama Mungkin dari Tugas yang dikirim Saya cek Satu-satu Kemudian Ini mungkin ada video yang Teman-teman Buat Ini mungkin bisa jadi Referensi kita Roleplay Menjadi seorang salesman Di Kelas E Matukulis Tadi kelaikan bisnis Ya dan praktek Kita coba lihat Bareng-bareng Terima kasih Oh iya pak Boleh silahkan Minum Baik pak Ada yang bisa saya bantu Iya Ada Saya sedang mencari Informasi Mengenai rumah Di sini Bisa ibu jelaskan Lebih lanjut Oh iya pak Setelah itu Silahkan minum dulu pak Kopinya Terima kasih ya Kalau kita itu Ini seperti ini Model rumah yang Saat ini sedang Ditawarkan di perumahan kita pak Ini sedang ada di stone Untuk rumah yang seperti ini 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 Kenapa pak Kalau rumah yang kita tawarkan ini Itu luasnya Luas tananya 120 meter persegi Terus luas bangunannya Itu 90 meter persegi Kira-kira sesuai gak pak Untuk kebutuhan gak pak Lumayan cukup ya Terus bagaimana dengan jumlah kamar tidur Dan kamar mandinya Kalau rumah ini pak Kita ada kamar mandinya Ada tiga Kamar tidurnya Kita ada tiga Dan kamar mandinya Itu ada dua Lalu Bagaimana dengan Kondisi listrik Air dan saluran Pembuangannya Kalau untuk listrik Kita udah listrik 2200 watt Itu menurut saya Udah cukup ya Untuk warga modern Terus kalau air Kita udah dari PDAM pak Sedangkan untuk Saluran pembuangannya Kita udah langsung Sistem tertutup Yang terhubung Ke instalasi Pengolahan lingga Jadi bapak gak usah Khawatir lagi Terus Bagaimana dengan dokumen Kepemilikannya Apakah sudah lengkap Dan sah Kalau dokumen kepemilikan Kita udah lengkap ya pak Termasuk sertifikat Hak milik Dan juga izin Menjadikan bangunan Atau IMD Itu semuanya Udah langsung Udah kita sediakan Bagus Di perumahan ini Fasilitas umum Apa saja yang tersedia ya Kalau fasilitas umumnya Kita ada yang pertama Itu CCTV 24 jam ya pak Terus kita juga ada Jogging thread Kolam renang Dan juga mini market Dan area olahraga Di perumahan ini Menarik Berapa harga jual rumah ini bu Kalau harga jual rumahnya Kita di 1,5 miliar ya pak Kalau harga tersebut Tapi belum termasuk Untuk pajak BPHTB Dan biaya notaris Tapi kita ada Disko 50% Untuk biaya pajak tersebut Kalau fasilitas Seperti AC Apakah sudah termasuk? Udah pak Kita udah ada Fasilitas AC 2 undik Di dalam tamarnya Untuk Biaya tambahan Seperti iuran lingkungan Apakah ada? Kalau di perumahan Kita ada biaya Tambahan Itu iuran 300 ribu ya pak Itu untuk biaya Kebersihan Dan biaya keamanan Untuk perumahan ini Keunggulannya apa saja ya Dibanding dengan perumahan yang lain? Kalau kita ya pak Pertama kan kita Lokasinya itu Strategis ya Berada di tanah kotak Juga kita Fasilitas umum Untuk perumahan Seperti yang saya jelaskan tadi Udah lumayan lengkap Lalu kita tuh ada Garansi konstruksi Selama 5 tahun Yang mungkin Jarang ya ditawarkan Di perumahan-perumahan lain Nah Jadi gimana nih pak Setelah mendengarkan yang tadi Gimana tentang Pendapat bapak Soal rumah Yang saya tawarkan? Penjelasan ibu Sangat jelas ya Saya rasa rumah ini Sesuai dengan kebutuhan saya Dan keluarga Saya setuju Untuk memilih rumah Di sini Terima kasih banget bapak Atas kepercayaan Yang sudah bapak Berikan Nah selanjutnya Kita mungkin Akan menyiapkan Dokumen-dokumen Terlebih dahulu Terkait untuk Proses selanjutnya Baik Proses selanjutnya Bagaimana ya? Kalau proses selanjutnya Itu kita bakal Bikin perjanjian Terlebih dahulu pak Setelah itu Kita bakalan Bapak Harus bayar tanda Jadi dulu Sebesar 50 juta Setelah itu Kita bisa menentukan Cara pembayaran Apakah bapak Ingin bayar tunai Atau secara KPR? Saya rencananya Ingin menggunakan KPR Itu boleh pak Kalau bapak Mau menggunakan KPR Kita bisa langsung Membantu bapak Mengajukan KPR Ke bank Rakanan kami Biasanya prosesnya itu 7-14 hari Nah sambil menunggu Proses KPR Kita bisa langsung Siapkan dokumen-dokumen Yang diperlukan Oke Terdengar baik juga Saya akan siapkan Tanda jadi hari ini juga Terima kasih pak Saya akan segera Mengatur jadwal Untuk penandatangan Perjadian Sekali lagi Terima kasih atas Keputusan bapak Dalam Yang yakin Untuk membeli rumah Dari kami Semoga rumah ini Bisa menjadi Tempat tinggal yang nyaman Untuk bapak sekeluarga Terima kasih Atas bantuan ibu Saya senang Dengan payanan Yang ibu berikan Baiklah Saya akan menghubungi Bapak lebih lanjut Terkait proses selanjutnya Terima kasih atas Percayaan bapak Baik Terima kasih Alvin dan Naurah Jadi Alvin Toki sawit Dari Moro Bungo Datang ke Jambi Mau beli rumah Seharga 1,5 M Ke Penjual Naurah Memang Masih banyak yang di Info Kayak Alvin Mungkin Tanpa harus baca teks Seolah-olah Jadi bisa Kayak pembeli Untuk Naurah Sangat Mengerti Mengenai Produk yang dijual Mulai dari Proses Pengajuan KPR Berapa hari DP Fasilitas Apa yang didapat Dari si Apa Si Pembeli Apa aja Yang didapat Itu juga sangat Bagus sekali ya Cocok Sudah Naurah Setelah lulus Saya pikir Bisa jadi Agen property juga Jadi memang Kemampuannya sangat baik Ditambah tadi Kenapa saya milih video ini juga Dibanding yang lain Kalau yang lain Saya lihat Banyak take Ngambil videonya Di kelas Gitu ya Kalau ini kan Seolah-olah Si Toki sawit Alvin nya Datang Ke Lokasi Apa Kantor pemasaran Ini kayaknya di Moro Jambi ya Tempatnya di Apa Di kopi Kopi Dusun ya Kalau gak saya Kemudian Dikasih minuman Gitu ya Jadi memang Dalam melayani pelanggan Kita mempersilahkan Pelanggan masuk Duduk Kita berikan minuman Biar pelanggan nyaman Gitu ya Kemudian juga Tools kerjanya Juga Sinaura Bagus ya Kalau dia gak Menggunakan Kalau dia menggunakan Brosur juga oke Nah dia menggunakan iPad atau tablet Seolah-olah Jadi terlihat Sales agent Profesional Dan ini menurut saya Sangat bagus Thanks To Naurah dan Alvin Good job Nah ini Gambaran bagaimana Kita dalam Melakukan Offering penjualan Ya Ini diperlukan Product knowledge Yang Dalem Seperti Naurah Ya proses Ya Sertifikat S.A.M. Kemudian Fasilitas Bonus 2 AC Tadi ya Kemudian Watt nya Sampai Sedetil itu Sehingga Pada saat Menjelaskan pun Juga Pelanggan mengerti Dan Akhirnya pun Closing Dan pelanggan Mau membeli Terima kasih Good job Semoga Dari sedikit ilmu Yang saya bagikan ini Teman-teman bisa Melatih nih Kedepannya Nanti bisa Bekerja di Bank Jambi Misalnya Atau di Bank Mandiri Sebagai Apa Mencari Panding Atau landing Teman-teman Menggunakan Bahasa komunikasi Yang menarik Tampilan Yang rapi Kemudian Terus Pendukung kerja Yang rapi Seperti Ipad Laptop Tablet Pada saat Menjelaskan Sehingga Pelanggan itu Lebih Mudah Diedukasi Thank you Buat Alvin Dan Naurah Selanjutnya Untuk Review Membuat Mata Kuliah Ini ya Membuat CV Yang saya berikan Di Minggu kemarin Yang pertama CV-nya Cindy Kalau Disini Fotonya Foto Lagi main Nongkrong Tadi Kota Baru Ini kayaknya Di Bulian Karena saya Ingat banget Di rumah Dinas Depan Rumah Dinas Bulian Kalau gak Salah ya Karena saya Sering lewat Sana Kemudian Biasanya Ketika kita Buat CV itu Memang harus Menggunakan Foto yang Proper Dalam artian Mungkin Kalau cewek Pakai Blazer Lebih rapi Close up Gitu ya Ini ketutup Minuman Dan seolah-olah Jadi kurang Begitu Kelihat Jadi Perbaikannya Kedepannya Ketika kita Membuat CV Harus jelas Gitu ya Mukanya Ini ketutup Jadi gak Kelihatan Mukanya Seperti apa Apakah Ada Hidungnya Bibirnya Atau giginya Gitu ya Jadi memang Harus terlihat Kemudian Oke Pengalamannya Gitu ya Konteknya Bagus Pakai nomor Telekomsel Kemudian Pendidikannya Kemudian Hobi Keahlian Ini juga Kalau misalnya Nanti ada Kegiatan magang Atau sertifikasi Atau pernah mengikuti Seminar yang relevan Terkait Pekerjaan yang dilamar Itu juga bisa Dicantumkan Misalnya Ini kan teman-teman Melamar posisi ODP Bank Mandiri Teman-teman Memasukkan Pernah mengikuti Leadership training Atau misalnya Pernah mengikuti Kegiatan organisasi Sebagai ketua ABCD Gitu ya Pernah ikuti Internship di Bank Mandiri Atau dimana Itu lebih relevan Kemudian Yang kedua Ichiro Kenzuro Yang pertama Coba Cuma hanya Posisi Nama Kemudian Fotonya Gak ada Jadi kayaknya Sekedarnya aja Ini bahasa Cuma Indonesia aja Kemudian Saya ilusan DTG Manajemen Pemasaran Nomor telpon Gak jelas gitu ya Untuk Kemampuan yang dimiliki Skills Dan lain sebagainya Nah ini juga Saya harap Ketika teman-teman Membuat Tugas itu Gak hanya Main-main gitu ya Ini tugasnya Benar-benar Buat Teman-teman Nanti ke depannya Saya hanya Menonton aja Jadi ketika Teman-teman Melihat CV yang Bagus ya Itu teman-teman Bisa jadi Referensi Ini masa Cuman Tulisan ini aja Nah ini Buat Ichiro ya Ichiro Kenzuro Nama Namanya Bagus ya Nama Jepang ya Biasanya Kalau saya pas ke Jepang Dulu Orangnya Sangat Pekerja keras ya Sangat rapih Sangat bersih Nah Ichiro Kenzuro Harapannya Mungkin orang tuanya Pengen Ichiro Semangatnya Juga lebih tinggi Dan pekerja keras Nah ini Buat CV nya Juga harus bagus Tidak asal-asal Seperti ini Kemudian Aurelia Regita Cahyan Ini bagus Menurut saya ya Desainnya Juga Lucu Kemudian Ada nomor kontaknya Bagus Seperti 0813 Bagi telekomsel Kemudian Ada email Kemudian Apa Pengalaman Menjadi MC Anggota Organisasi Benda arah Impunan Pendidikannya Juga lengkap Kemudian Tentang saya Profilnya Kahlian Mungkin nanti Pada saat Pengalaman magang Bisa dimasukkan juga Kemudian Apa Fotonya Somehow Foto juga Nggak harus Formal Kayak Di depan Kayak caleg Gaya dari samping Miring Tapi Fokus ke Objek Yang lain Bokeh Kalau dalam Pemotretan itu Sehingga Mukanya terlihat jelas Ini bagus Jadi Nggak kaku Nggak putih bersih Jadi CV-nya Lebih tertarik Jadi orang Pada saat Mensortir CV-nya Aurelia Oh ini bagus CV-nya Menarik Apalagi Lebih lengkap lagi Dari Sertifikasi Pengalaman Komunikasinya Bahasa asingnya Dan Yang lain-lain Teman-teman Bisa masukkan Lebih lengkap Satu halaman ini Bisa komplit Banyak Informasi Yang bisa Disampaikan Kemudian Ini contoh Mungkin Ini ya Tadi Kalau tadi CV Ini contoh CV yang Menurut saya Bagus juga Di kelas lain Di kelas Internasional Yang berapa semester Sebelumnya Saya ajar Jadi mereka Menggunakan Bahasa asing juga Terus Fotonya juga Formal Kemudian Berwarna Susunannya Rapi Ini mungkin Bisa jadi Referensi juga Misalnya Sebelah kanan Nazwa Yulensa Putri Mantau Misalnya Press graduate Ada info LinkedIn-nya Email-nya Ada blogspot-nya Ada nomor Handphone-nya Alamat lengkap Kemudian Edukasi Summary profile Pengalaman Organisasi Hobi Dan lain sebagainya Kemudian Muhammad Lutfi Faisal Yang di tengah Pengalaman Internship Voluntary Experience Skills Kontaknya Juga lengkap Jadi Teman-teman Ini bisa menjadi Referensi Bahwa ketika Membuat CV Itu benar-benar Seriously Jadi Teman-teman Nanti pada saat lulus Kalau misalnya Isi CV Biasa aja Gimana Si Requiter Akan tertarik Untuk Melihat Dan memanggil Kita Nah kemudian Ini selanjutnya Surat Lamaran Pekerjaan Ini saya Review Yang pertama Si Siapa ini Ichirukensuro Kepadanya Disini disuruh Membuat Bank Mandiri Posisi ODP Disini Dikopi aja Kepada yang terhormat Headway Studio Sodeway Anywhere Street Anycity Harusnya kan Bisa langsung Dirubah Sesuai dengan Info Lawangan Pekerjaan Jadi Gak dibuat Asal-asalan Aja Gitu ya Jadi Posisinya Ini admin Social media Di studio Sodeway Sedangkan disini Info Lawangannya Adalah Info Lawangan Untuk Melamar ODP Bank Mandiri Jadi Gak dibuat Sesuai dengan Pekerjaan Saya udah Nuts Gak membuat Tugas Dengan Serius Buat tugas Asal-asalan Aja Ini Ichiro Minta tolong Next Tugasnya Dibuat Dengan Baik Karena saya Akan Mencek Satu-satu Tugas Teman-teman Link yang Teman-teman Kirim Saya baca Kemudian Yang kedua Cindy Afrianti Ini cukup Bagus Gak monoton Warna putih Ada Seninya Kiri Kanan Atas Kemudian Ada Garis-garisnya Kemudian Ada Isi Perkenalan Sebelah kanan Ini Juga Bagus Aurelia Regita Ada PT Bank Mandiri Kemudian Disini Posisinya Salah nih Development Haruskan Officer Development Mengikuti Program Seleksi Officer Development Program Jadi Pada saat membuat Itu Benar-benar Sesuai dengan Lamaran Misalnya Saya nih Sebagai seorang Recruiter Atau orang HRD Di Bank Mandiri Kemudian Membaca Surat lamaran Dan CV-nya Si Ichiro Posisi yang Dibuka adalah ODP Bank Mandiri Kemudian Dia Ngelamar Social Media Di Studio Software Ini maksudnya Apa Gak jelas Jadi Harus Benar-benar Diperhatikan Ketika kita Melamar Suatu Instansi Addressing Harus Cocok Kemudian Posisi Yang kita Tulis Surat Lamaran Juga Harus Cocok Sehingga Kita bisa Melamar Dengan Posisi Yang Tepat Dan Sesuai Dengan Keinginan Kita Seperti Itu Thank you Rekan-rekan Yang sudah Men-submit Ini contoh Surat Lamaran Kerja Lain Yang Menurut Saya Bagus Jadi Pada saat Membuat Surat Lamaran Itu Gak Harus Kertas Kosong Kan Banyak Orang Menulis Surat Lamaran Kerjaan Kertas Kosong Putih Aja Saya Ingin Melamar Dengan Terlampir Beberapa Dokumen Teman-teman Bisa Membuat Yang Lebih Berbeda Dan Berwarna Sehingga Lebih Informatif Dan Si Rekruter Pun Akan Tertarik Ini Surat Lamar Berbeda Berwarna Lebih Cantik Melihatnya Lebih Enak Jadi Teman-teman Bisa Gunakan Dengan Baik Seperti Itu Contohnya Muhammad Rufi Faisal Dengan Baik Membuat Desain Alamatnya Kemudian Saya Mendengar Informasi Dari Website Kemudian Saya Tertarik Untuk Apply Di Posisi Office Officer Deployment Program ODP Position Ad Bank Mandiri Jadi Memang Dibuat Dengan Sebaik Mungkin Jadi Tidak Asal-asalan Karena Teman-teman Melamar Posisi Formal Di Perusahaan Yang Bonafid Dan Besar Kalau Misalnya Cuman Isinya Asal-asalan Kita Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Harus Dibuat Lebih Proper Lagi Next Kedepannya Ini Pelajaran Buat Rekan-rekan Yang Harapannya Ilmunya Ini Mungkin Tidak Didapat Di Tempat Lain Karena Mungkin Hampir 20 Tahun Ini Saya Suka Ya Ini Ya Merekrut Karyawan Baru Meseleksi CV Surat Lamaran Yang Masuk Sehingga Harapannya Dengan Pembelajaran Teman-teman Membuat CV Dan Surat Lamaran Pekerjaan Ini Bisa Menjadi Referensi Buat Rekan-rekan Kedepannya Bahwa Pada Membuat CV Dan Surat Lamaran Pekerjaan Itu Benar-benar Harus Looks Profesional Looks Good Ya Sehingga Teman-teman Bisa Selolos Seleksi Tahap Berikutnya Mau tes Disco Tes Mau tes Yang lain Gitu Terima kasih Rekan-rekan Untuk Review Tugas Sebelumnya Di minggu lalu Saya pengen Nampilin Ada beberapa Video Menurut saya Mungkin menjadi Referensi Buat teman-teman Komentar Menunjukkan Kondisi Generasi sekarang Emang sih Generasi sekarang Kan sukanya Yang misterius Misterius Dan So cool Gitu Gak ada profil Postingan nol Benar gak Anak muda sekarang Harus untuk Sama branding Bisa ngedit Ya tunjukin Suka traveling Ceritain Hobi gym Dan olahraga Sharing Kita semua Punya skill makeup Tunjukin Punya skill otomotif Tunjukin Skill apapun itu Tunjukin Jangan malu Tunjukin skill Dan value kamu Biarin orang bilang Sombong Narsis Sosokan Selagi itu positif Buat kamu berkembang Dan maju Ya kenapa harus diem Kenapa Harus disembunyiin Tunjukin aja Karena menurutku Dunia akan menghargai mereka Yang tahu Cara menampilkan Nilai dirinya Ini video yang sangat bagus ya Dari Pada V Devayana Jadi buat teman-teman nih Yang ada Sosial media Ya jadikan itu sebagai Personal branding ya Misalnya si Aurelie Atau Evan tadi ya Misalnya ya Suka Membuat Desain Atau membuat Sketchup video Suka mengikuti Kegiatan seminar Atau misalnya Jadi MC Misalnya ya Bisa dicantumkan Dalam profil Media sosialnya Jangan Banyak kan Anak-anak Sekarang kan Gen Z ya Ini profilnya kosong Kemudian Postingannya kosong Gitu ya Nah ini Buat teman-teman Ya Sebagai saya Sebagai seorang Misalnya pada saat Melakukan rekrutasi Juga melihat nih Profilnya ya Jangan dikunci Malah profilnya Kita melihat Orang ini seperti apa Gitu Misalnya nih Si Aurelie Atau Suci Misalnya melamar Suatu pekerjaan Gitu ya Saya akan lihat juga Informasi Karena karakter orang Juga bisa dilihat Dari postingan Yang diposting Jadi kita bisa melihat Profilnya Teman-temannya Gambarannya seperti apa Sehingga teman-teman bisa Kalau misalnya Explore Atau Kemampuan skillsnya Teman-teman Di bidang seni Atau musik Atau olahraga Atau Suka ikut Running festival Lari Ataupun yang lain Teman-teman bisa posting Kegiatan-kegiatan yang positif Sehingga Si calon Yang akan Mempekerjaan kita Akan tahu Wah ini anaknya Positif vibes Banget gitu ya Jadi bisa menjadi Referensi kita Untuk menjual Diri kita Secara personal branding Sehingga Perusahaan yang akan Mempekerjakan kita Mau gitu ya Ini tips Dari saya juga Menurut saya Ini sangat bagus Bisa kita membuat LinkedIn Media sosial Yang bisa teman-teman Gunakan Minimal Instagram Misalnya Sehingga bisa menjadi Personal Branding kita Seperti itu Kemudian Selanjutnya Ini ada video yang Bagus juga Lu tahu gak Datanya Stanford University Mencatat Itu startup Ponder Startup Unicorn Dunia 30% Doktor 30% Doktor 27% Itu S2 S1 nya Cuma 23% Berarti 57% Udah Master Mastus dan PhD Iya Hampir 60% Itu adalah Master dan Doktor S1 nya Cuma 23% Yang putus-putus Yang putus-putus Sekolah Cuma 1% Nah cuman Kita sibuk Yang motretin Yang 1% ini Oke Nah dia aja Kagak sekolah Padahal 1% Kita gak pernah Memotret yang 60% ini Nanti lo ngomong begini Gue mau jawab Sesuatu Oke Nah rekan-rekan Saya pengen Menunjukin bahwa Pentingnya pendidikan Artinya Kalau tadi Dijelaskan Dari si Pembicara Bahwa 60% itu Para pendiri Startup Unicorn Itu mereka Ternyata Terdidik PhD Master Sehingga Pendidikan itu Sangat penting Yang teman-teman sekarang Yang Kuliahnya males Males open camp Males open Buat tugas Silahkan diperbaiki Di luar sana Yang kampus-kampusnya Lebih bagus Dari kampus unja Banyak Yang lulusan Dari luar negeri Banyak Kita harus bersaing Dengan mereka Yang kemampuannya Bagus Gimana caranya Tingkatkan skills Kuliah yang bagus IPKnya baik Jadi teman-teman Bisa Memperbaiki Dari sisi Pendidikannya Bisa melanjutkan S1 S2 Bahkan S3 Karena Yang hanya Tidak sekolah Itu 1% Atau putus sekolah Bayangkan Artinya Kemungkinan kita Untuk bisa merubah Nasib kita Salah satunya Lewat pendidikan Jadi Teman-teman Yang sekarang Masih Males kuliah Masih banyak Kesempatan waktu Yang males Buat tugas kuliah Pak Setelah semalam Ada chat ke saya Pak Boleh gak tugas Interviewnya besok Kenapa Ini Belum buat videonya Pak Lupa Bayangkan ya Kita Saat ini Orang sudah bersaing Untuk Punya kemampuan Sekisang lebih Kita Tugas tanggung jawab Kita sehari-hari aja Kita Gak tahu Apa yang harus kita buat Nah Teman-teman harus Perbaikin dirinya Tahu target hidupnya Nanti setelah lulus Mau kemana Skills yang dibutuhkan Harus disiapin Pak saya sukanya Digital marketing Silahkan Pak saya suka Design Silahkan Pak saya suka Coding Silahkan Pak saya suka Jadi manajemen pemasaran Saya suka Affiliate marketing Pak saya suka Pengen jadi dropshipper Saya pengen Jualan online Silahkan ya Jadi teman-teman Bisa latih dari sekarang Seperti itu Mumpung masih banyak waktu Nanti nyesel Pada saat Misalnya teman-temannya Sudah lulus semua Empat tahun Tiga tahun Teman-teman Enam tahun Baru lulus Dari D3 Pemasaran Teman-temannya Sudah kerja Sudah lulus Teman-temannya Baru lulus Jadi donator kampus Karena paling lama lulus Jangan sampai seperti itu Harus disiapin Dari sekarang Seperti itu Kita lihat Yang lain Seperti video yang lain Spilipega Karyawan baru Di korporan PK 3,5 Dari Universitas Brawijaya Jurusan Teknologi Informasi PKU 3,8 Aku dari jurusan Statistik dan Data Science Dari Institut Pertanian Bogor 3,7 Dari jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung IPK aku 3,44 Jurusan Teknik Industri Dari Institut Teknologi 10 November Kita Surabaya IPK gua 3,72 Dari Teknik Industri Dari Universitas Indonesia IPK aku 3,66 Dari jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Brajaran IPK aku 3,89 Dari Ilmu Art Administrasi Bisnis Universitas Indonesia IPK aku 3,86 Jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia Oke Nah ini jadi referensi Buat teman-teman ya Ini mereka Kerja di Excel Aksiata Di Jakarta Kemudian Mereka Coba lihat Lulusan-lulusannya Tadi ya Kampusnya bagus-bagus Yang kedua IPKnya juga Bagus-bagus Nah ini teman-teman Harus jadi referensi Dan jadi motivasi Setelah lulus Saya harus punya Nilai yang bagus nih ya Jadi Aduh Lulus IPK 2,8 Jadilah jangan ya Tugasnya kita adalah Membuat Nilai yang bagus Membagi Kedua orang tua Lulus cepat Jadi teman-teman Bisa lakukan Sekarang ya Jadi kalau misalnya Mau sukses Kalau misalnya Dapat pekerjaan yang Bunafit Gaji baru masuknya Sudah 2 digit gitu ya Teman-teman bisa Jadi Apa ya Lulusan yang memang Punya potensi yang bagus Gitu ya Baik dari segi nilai yang bagus Kemampuan Soft skill Hard skill ya Penampilan Dan lain sebagainya Mungkin ini akan Sangat berpengaruh Terhadap nanti Karir kedepannya Seperti itu ya Jadi jangan Gak disiapin ya Mumpung masih Muda Masih semester 3 Semester 4 Semester 5 Masih ada waktu Untuk kedepannya Teman-teman bisa Lebih Ini lagi Mungkin ini insight Yang mungkin Sangat penting Buat saya Karena kalau materi Yang saya sampaikan Teman-teman bisa belajar Dari online Kemudian Teman-teman bisa Belajar dari Ini ya Dari Buku ya Tapi kalau materi Yang terkait Pengalaman Pekerjaan Dan lain sebagainya Mungkin teman-teman Belum dapatkan Jadi dari 20 tahun Hampir saya bekerja ini Mungkin saya sharingkan Ke teman-teman Semoga Bermanfaat nih Buat teman-teman Punya mental Dan mindset yang kuat Wah Ngerih juga ya Ternyata Lulusan-lulusan Dari kampus lain Hebat-hebat Saya kalau kayak gini terus Gimana saya bisa bersaing Jadi teman-teman Akan nyiapin nih Saya mau ikut sertifikasi ini Mau ikut ABCD Nilai saya harus bagus Biar bisa bersaing Gitu ya Gak main-main Kuliahnya Dan fokus sama Kegiatan Kuliahnya Oke rekan-rekan semua Saya izin 30 menit ke depan Untuk menyampaikan materi Mengenai bisnis plan Atau perencanaan bisnis Atau membuat suatu ide bisnis Yang tentunya akan digunakan Oleh rekan-rekan Untuk membuat tugas akhir Studi kelayakan bisnis dan praktek Di pertemuan minggu depan Sebagai materi UAS Saya sudah menginformasikan Tentang tugas akhir Membuat bisnis plan ini Dari awal Saya masuk di pertemuan ke-9 Dan teman-teman Harapannya sudah disiapkan Saya cek juga Sudah ada yang memposting Ichiru Kenzuru Saya akan cek juga Ini postingannya Tugasnya benar-benar dibuat Dengan bagus Atau main-main ya Jadi teman-teman Tolong buat tugas Dengan sebaik mungkin Masih ada waktu Silahkan dibuat Oke rekan-rekan semua Yang pertama Bahwa membuat usaha Atau bisnis Tentunya Fokus Atau orientasi bisnisnya Yaitu membuat produk Barang atau jasa Yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalau produknya Tidak dibutuhkan Tidak mungkin kita jual Tapi kalau misalnya Kebutuhan berhubungan dengan Sembilan bahan pokok Kebutuhan telekomunikasi Banking Dan lain sebagainya Tentunya Pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat Nah tujuannya adanya Bisnis ya Teman-teman Lulusan ekonomi Calon-calon Sarjana Prodide 3 Masyarakat Yang baru join Silahkan ini ya Di Suaranya di Di mute Alvin Favian Siapa lagi Yang Off camp Silahkan on camp Jadi tujuan bisnis itu Pasti kita Teman-teman kan Jurusan manajemen Prodide 3 Pemasaran Yang memang harapannya itu Teman-teman disiapkan Untuk terjun Menjadi seorang bisnisman Ataupun menjadi karyawan Di salah satu korporasi Bisnis Organisasi Yang mencari profits Tujuannya teman-teman Membuat bisnis Atau bekerja Di suatu perusahaan Yang mencari laba Adalah Bisnis itu tumbuh Dan berkelanjutan Jadi ingat Prinsip ekonomi adalah Dengan modal sekecil-kecilnya Kita mendapatkan Pendapatan sebesar-besarnya Artinya Ketika kita Konteks yang kita Bicarakan adalah Bisnis Pasti mereka akan Profit oriented Membayar gaji karyawan Menjalankan operasional perusahaan Meningkatkan Value bagi Stakeholders Menghasilkan laba Perusahaan Sehingga perusahaannya pun Terus tumbuh Dan berkembang Seperti itu Nah kemudian Rekan-rekan semua Rencana bisnis itu Yang dilakukan adalah Yang pertama Aureli 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 silahkan Dimute ya Kalau mengganggu Saya kick Mohon fokus Dengan kegiatan Perkuliahannya Kemudian Apa yang dibuat Adalah produk Yang Apa Akan dibuat Itu sebenarnya Apa gitu ya Kemudian Mengapa kita Membuat produk tersebut Misalnya Saya pengen Membuat jasa Laundry sepatu Di depan Kampus Unja Kenapa Wah ternyata Di depan Kampus Unja Belum ada Laundry sepatu Yang ada Laundry pakaian Misalnya Kemudian How Bagaimana Membuat produk tersebut Bagaimana kita Menjual jasa Laundry tersebut Siapa pasarnya Mahasiswa Mahasiswa kampus Unja Makanya kita Memilih Membuat laundry Di depan Kampus Unja Kemudian Kapan produk itu Harus dibuat Kemudian Dimana produk Akan dibuat Tokonya dimana Workshopnya dimana Ataukah Kita jualan Lewat online Dan sebagainya Nah Bisnis plan ini Sendiri Berupa dokumen Ya teman-teman Jadi bisnis plan ini Adalah Dokumen yang Kita buat Dengan keyakinan Kemampuan Bahwa bisnis itu Dalam menjual Borang dan jasa itu Bisa menghasilkan Keuntungan Jadi misalnya Siapa Aurelie Ditugaskan Atasannya Untuk membuat Cabang Di daerah Rimbo Bujang Aurelie Diberikan tugas Mengases Apakah berpotensi Membuka cabang Di sana Membuat bisnis Di sana Cabang baru Misalnya ya Jadi bisnis Plan ini Merupakan dokumen Tertulis Yang menjelaskan Rencana perusahaan Peluang-peluangnya Apa saja ya Kemudian Yang terdapat Di lingkungan eksternal Menjelaskan Keunggulan bersaing Keunggulan bersaingnya Seperti apa Pesaing-pesaingnya ya Sehingga Bisnis plan ini Disiapkan Oleh caron Pebisnis Atau wira usaha Atau karyawan Yang ditugaskan Yang ditugaskan Untuk membuat Analisa internal Dan eksternal Agar perusahaan itu Proper Apakah siap Untuk menjalankan Bisnis atau usaha tersebut Dari analisa Bisnis plan tersebut ya Bisa Menganalisa Yang isinya Dari perencanaan Menyangkut Pemasaran Permodalan Ya Operasional Sumber daya manusia Tenaga kerjanya Ya Dan lain sebagainya Nah Usaha Sendiri Itu pasti ada Yang namanya Perusahaan Dalam skala besar Kemudian Juga Usaha yang kecil Gitu ya Jadi Menurut undang-undang UMKM Tahun 2008 Ada beberapa Kategori usaha Ya Usaha mikro Dimana Kekayaan bersih Harta aset Usaha tersebut Sebesar 50 juta Tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat usaha Kemudian Penjualan bersih Tahunan Maksimal 300 juta Atau Maksimal 25 juta Per bulan Nah Kemudian Ada yang namanya Usaha kecil Nah Usaha kecil Ini Kekayaan bersih Lebih dari 50 juta Sampai 500 juta Tidak termasuk Tanah dan Bangunan Penjualan bersih Tahunan Mulai dari 300 juta Sampai 2,5M Nah Usaha menengah Itu biasanya Aset atau Dairusaha tersebut Senilai 500 juta Sampai 10M Tidak termasuk Tanah dan Bangunan Dan penjualan Bersihnya 300 juta Sampai 50M Ini gambaran Kategori segmen Usaha-usaha Berdasarkan Kategori Usaha mikro Kecil Dan usaha menengah Nah Rekan-rekan semua Dalam menyusun Suatu bisnis plan itu Yang pertama Kita harus tahu ide Idenya itu Ya dari Misalnya Wah Saya lihat Video Di Cina Ternyata saat ini Di Cina Banyak sekali Yang Menjual produk-produk Yang berhubungan Dengan kesehatan Karena orang saat ini Semakin peduli Terhadap kesehatan Mengurangi konsumsi gula Diet Dan sebagainya Misalnya Jadi kita harus Mencari peluang-peluang Ide usaha Yang bisa kita jual Dan kita Cari keuntungan Dari sana Disini disebut Thinking the new things Kalau kreativitas Kalau inovasi itu Doing the new things Misalnya Saat ini sudah ada Laundry Di depan kampus Unja Tapi belum ada Laundry sepatu Teman-teman fokusnya Di laundry sepatu Misalnya Jadi Kalau di existing Ini ada laundry pakaian Dan setrika Teman-teman fokusnya Di sesuatu yang Belum ada saat ini Itu adalah Inovasi Misalnya seperti itu Nah kemudian Perumusan konsep usaha Setelah kita tahu Ide atau peluang Atau masalah Yang harus kita pecahkan Sebagai Seorang Pebisnis Ataupun seorang Karyawan Yang diminta Untuk membuat Suatu analisa Proposal bisnis Bahwa kita Bagaimana Merumuskan Konsep usaha tersebut Sehingga Bisa menjabarkan Dalam suatu ide Dan dimensi bisnis Sehingga Bisnis itu bisa Terimplementasi Misalnya Rumah yang dibuka Merupakan rumah makan Yang menjual Masakan khas Jawa Padang Misalnya di Morobungo Kita melihat Wah ternyata di Morobungo ini Bahasanya aja Mirip bahasa Minang Dan disana juga Bahasa Minang Kemungkinan besar Ketika kita menjual Rumah makan Padang Itu akan laku Dibandingkan Mungkin masakan Jawa Misalnya Karena disana Banyak masyarakat Minang Nah itu juga Pendekatan-pendekatan Etnis Misalnya ya Daerah Yang memungkinkan Orang akan Tahu dan mau Membeli produk kita Disini sesuaikan Dengan Demokrasi Demografi Dan target pasar Yang ingin kita Jual Seperti itu Kemudian Tahapan studi Kalaikan bisnis ini Yang mungkin teman-teman Sudah pelajari Di pertemuan sebelumnya Termasuk dari Pertemuan satu Sampai pertemuan saya Terakhir Beberapa aspek Analisa Aspek pemasaran Seperti potensi pasar Market share Strategi produk Harga Distribusi Promosi Strategi STP Segmenting Targeting Positioning Kelayakan Operational test Teknis ya Aspek teknis Mulai dari Posokan bahan Proses produksi Mesin Peralatan Teknologi Kebutuhan Tim SDM Yang bisa Menguasai Teknologi Dalam Menjalankan Operasional Bisnis Perusahaan Misalnya ya Kemudian Juga ada Kelayakan Manajemen Organisasi Desain Organisasi Struktur Organisasi Kebutuhan Berapa jumlah SDM Yang harus Dipenuhi Termasuk Juga ada Kebutuhan Aspek Keuangan Finansial Finansial Yang mungkin Sudah Dipelajari Di pertemuan Sebelumnya Di pertemuan Satu Sampai Delapan Mengenai Kebutuhan Modal Dan sumber Pendanaan Kebutuhan Arus Kas Labah Rugi Analisis Kelayakan Berdasarkan Analisis Investasi Posisi Persaingan Ancapan Pendatang Baru Pemasok Seperti Itu Dan Terakhir Ada Tahapan Penyusunan Recana Bisnis Dimana Disini Para Pengusaha Tersebut Melakukan Studi Kelayakan Yang mana Proses Bisnis Plan Ini Sangat Penting Apakah Ide Bisnis Itu Bisa Dijalankan Atau Tidak Atau Hanya Bisnis Yang Mengawang Tidak Bisa Implementable Misalnya Seperti Itu Komponen Komponen Rencana Bisnis Yang harus Dibuat Oleh Para Calon Pengusaha Atau Analis Studi Kelayakan Bisnis Ketika Teman Teman Diminta Atasannya Untuk Membuat Suatu Ide Bisnis Yang Pertama Pengembangan PC Misi Dan Tujuan Dari Strategi Usaha Tersebut Misalnya Kemudian Mengembangkan Manajemen Perusahaan Yang Menyangkut Kegiatan Penetapan Direksi Jadi Struktur Organisasi Perusahaan Tersebut Mulai Dari Atas Sampai Bawah Kemudian Mengembangkan Lingkungan Internal Yang Mencukup Pengembangan Struktur Organisasi Budaya Value Perusahaan Pelatihan SDM Kemudian Mengembangkan Proyeksi Kenerja Dalam Bentuk Misalnya Titik Impas BEP Berapa Estimasi Broadcasting Penjualan Dengan Team Existing Dengan Kondisi Pasar Yang Ada HPP Penjualan Titik Penjualan Mitra Reseller Tim Sales Dan Tim Pemasaran Misalnya Dan Selanjutnya Adalah Membuat Laporan Misalnya Keuangan Informasi Laporan Labar Rugi Neraca Arus Sehingga Kita Bisa Optimis Bagaimana Target Dari Perusahaan Tersebut Kemudian Selanjutnya Rekreka Semua Anggota Kelas Terdiklaikan Bisnis Kelas E Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyajikan Bisnis Plan Yaitu Yang Pertama Usahakan Bisnis Plan Yang Kita Buat Nanti Disusun Tidak Terlalu Tebal Tapi Lengkap Dan Informatif Bagi Seorang Stakeholders Seorang Management Atau Bisnis Owner Membaca Bisnis Proposal Dalam 500 Lembar Sangat Menghabiskan Waktu Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Buat Misalnya 20 Lembar Tapi Informatif Perhitungannya Jelas Ratingnya Jelas Itu akan Lebih Sangat Membantu Bagi Pengambil Keputusan Wah Ini Sangat Memungkinkan Sangat Rasional Dan Bisa Diimplementasi Misalnya Kemudian Penampilan Recana Bisnis Harus Dibuat Menarik Karena Investor Atau Krediter Akan Memperoleh Kesan Pertama Jadi Dibuat Juga Misalnya Proposal Bisnis Bewarna Menarik Informatif Menggunakan Desain Sehingga Para Kreditur Misalnya Kita Mengajukan Kredit Ke bank Mereka Akan Tertarik Ternyata Proposal Bisnis Yang Dibuat Sangat Bagus Sangat Meyakinkan Sampul Depannya Harus Memuat Nama Perusahaan Alamat Nomor Telepon Dan Bulan Serta Tahun Rencana Bisnis Rencana Bisnis Juga Harus Mencantumkan Rangkuman Eksekutif Jadi Misalnya Nama Perusahaannya Apa Bergerak Di bidang Apa Modalnya Dan Lain Sebagainya Misalnya Penyusuhan Rencana Bisnis Harus Diorganisasikan Secara Baik Dan Rencana Bisnis Yang Baik Mencantumkan Risiko Utama Atau Critical Risk Sebelumnya Kita Sempat Membahas Mengenai Aspek Risiko Juga Jadi Kita Harus Tahu Ketika Kita Membuat Bisnis Tersebut Risikonya Apa Yang Akan Kita Hadapi Formatnya Saya Pikir Kemarin Sudah Saya Kirimkan Contohnya Format Bisnis Plan Teman Teman Bisa Menyesuaikan Nama Dan Alamat Usaha Misalnya Aurelie Laundry Shop Misalnya Nama Dan Alamat Penanggung Jawab Yang Bisa Dihubungi Rangkuman Samari Eksekutif PC Dan Misi Usaha Analisis Industrinya Seperti Apa Deskripsi Usahanya Produk Yang Dihasilkan Apa Jasa Layanan Ruang Lingkuh Bisnis Rencana Produksinya Seperti Apa Tata Leo Design IMB Misalnya Sumber Bahan Baku Bagaimana Rencana Pemasarannya Segmentasinya Seperti Apa Harganya Targetnya Cara Pemasaran Lewat Digital Marketing Konvensional Atau Lain Sebagainya Seperti Itu Kemudian Perencanaan Organisasi Bentuk Kepemilikan Struktur Organisasi Informasi Tentang Partner Tentang Manajemen Kekuasaan Latar Belakang Tim Peranan Dan Tanggungjawab Personalnya Dalam Organisasi Kemudian Analisis Risiko 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 Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Sebelumnya Saya Minta Buat Analisis Stable Risiko Dari Case Tadi Yang Kita Buat Bareng Teman Teman Bisa Membuat Seperti Itu Kemudian Perencanaan Keuangan Sumber Sumber Dan Penggunaan Modal Laporan Keuangan Surat Data Penitian Pasal Dan Sebagainya Teman Teman Muncul Karena Teman Teman Disini Akan Membuat Proposal Bisnis Silahkan Dibuat Dengan Baik Masih Ada Waktu Satu Minggu Bagi Yang Belum Buat Kemudian Untuk Tugas Minggu Depan Teman Tugas Yang Pertama Adalah Buat Penjelasan Di Youtube Resume Ringkasan Kegiatan Perkuliahan Dari Pertemuan Ke 9 Sampai Ke 15 Materi Yang Saya Ajar Sudah Saya Silahkan Dibuat Resume Yang Singkat Yang Padat Dan Informatif Dijelaskan Dalam Bentuk Youtube Video Dan Masukkan Di Link Tugas Minggu Depan Tanggal 9 Desember Hari Sedan Sebelum Jam 5 Sore Kemudian Tugas Kedua Buat Penjelasan Di TikTok Atau Instagram Salah Satu Boleh Mengapa Penting Mempelajari Mengenai Studi Keraikan Bisnis Menurut Teman Teman Silahkan Dibuat Biar Bisa Tahu Ternyata SKB Ini Sangat Penting Banget Jadi Dalam Teman Teman Pahami Seperti Itu Nah Kemudian Yang Sangat Penting Ini Jangan Lupa Buat Tugas Pengganti UAS Ya Proses Proses Bisnis Ya Teman Teman Silahkan Buat Sebagus Mungkin Semenarik Mungkin Seinformatif Mungkin Dan Sebisa Eksekutif Bisa Implementasikan Jadi Proposal Bisnisnya Itu Bisa Diimplementasikan Dan Dijalankan Kemudian Jadi Teman-teman Bisa Upload Di web Akademia Proposal Bisnisnya Dan upload Video penjelasan Mengenai Proposal Bisnisnya Ini Sudah Jauh-jauh Hari Harusnya Sudah Disiapkan Jadi Teman-teman Silahkan Buat Dan Di Upload Di Youtube Untuk Videonya Untuk Proposalnya Misalnya Teman-teman Buat 15 lembar Atau 20 lembar Silahkan Proposalnya Di Upload Di Web Akademia Linknya Seperti Biasa Kemudian Ini Paling Lama Juga Di Upload Di Senin Depan Tanggal Tadi Tanggal Hari Senin Karena Teman-teman Selasa Nanti Presentasi Jadi Minggu Depan Yang Saya Minta Untuk Presentasi Hasil Akhir Proposal Business Plainnya Per Orang Maksimal 10 Menit Itu Ada Muhammad Lutfi Herlambang Sindy Afrihanti Nurdin Rahman Alvin Favian Anissa Dwi Putri Tolong Jangan Sampai Enggak Hadir Dan Enggak Presentasi Karena Ini Nilai Presentasinya Besar Dan Ini Saya Harap Teman-teman Bisa Mempresentasikan Dengan Baik Dari Hasil Proposal Bisnis Yang Dibuat Seperti Itu Maksimal Presentasi 10 Menit Yang Lainnya Saya Akan Nilai Dari Rekapan Tugas Kehadiran Dan Proposal Yang Dibuat Tugas Akhirnya Seperti Itu Oke Materinya Nanti Saya Akan Share Ke Rekan-rekan Semua Jadi Saya Coba Tampilkan Di Sini Untuk Di Paling Paling Lama Ini Hari Senin Tanggal 9 Desember Kemudian Yang Terakhir Sudah Ada Yang Buat Insiru Kenzuru Mengenai Proposal Bisnisnya Link Upload PDF Tugasnya Kemudian Ada Video Penjelasan Di Youtube Mengenai Proposal Bisnisnya Kalau Si Ichiru Kita Lihat Nah Ini Proposal Usaha Bakso Acijambi Silahkan Jadi Teman-teman Bisa Buat Teman-teman Jangan Tidak Dibuat Silahkan Teman-teman Silahkan Dibuat Sebagus Mungkin Yang Presentasi Minggu Depan Pas Kegiatan Terakhir Untuk UAS Yang Presentasen Bagus Saya Nanti Berikan Nilai Yang Bagus Saya Pikir Cukup Saya Langsung Absensi Untuk Di Pertemuan Hari Ini Hari Ini Kita Membahas Bisnis Plan Bisnis Plan Tanggal 3 Desember Lutfi Herlambang Ada Muhammad Lutfi Hadir Hadir Pak Oke Ini Jarang hadir Lutfi Empat Kali Hadir Nurdin Rahman Hadir Pak Ini Juga Nurdin Kemudian Anggun Hadir Pak Hadir Terus Aurelie Hadir Hadir Pak Anissa Hadir Pak Hilham Hadir Pak Hadir Pak Kemudian Norika Hadir Pak Kemudian Henry Hadir Pak Iqir Hid Hadir Pak Ak Ket Suci Permatasari Hadir Pak Kemudian Naura Hadir Pak Alvin Hadir Pak Oke, Isindi? Hadir, Pak. Oke, Anginya? Hadir, Pak. Oke, baik. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terkait tugas dan untuk UAS minggu depan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, saya pikir cukup untuk kegiatan perkulian kita di semester ini. Saya minta maaf terlampau banyak memberikan tugas karena saya pengen teman-teman kebiasa dalam lingkungan pekerjaan yang under pressure dan kebiasa untuk sesuai dengan deadline. Jangan enggak buat tugas minggu ini dan itu buat UAS ya. Nudfi ya, yang ngulang, jangan sampai ngulang lagi. Harapannya teman-teman bisa dibuat sesuai dengan jadwalnya. Saya akan close di Senin depan jam 5 sore. Jadi yang enggak upload berarti nilainya kosong. Teman-teman kebiasakan dirinya push to the limit. Teman-teman punya potensi, masih muda. Silahkan dibuat tugasnya sehingga nilainya bagus, lulus tepat waktu, bisa membanggakan kedua orang tua. Mau bekerja, mau menjadi seorang pengusaha, silahkan. Yang pasti kuliahnya jangan disiasiakan ya, seperti itu. Oke, saya minta maaf ya, kalau ada yang kurang berkenan selama 7 pertemuan ya. Selama minggu depan, 8 pertemuan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Membuka mindset teman-teman. Ternyata dunia pekerjaan nanti setelah lulus itu enggak seindah yang dibayangkan. Teman-teman harus berkompetisi dari lulusan-lulusan lain. Jadi teman-teman harus sukses. Saya semata-mata pengen semua mahasiswa yang saya didik bisa lulus dengan baik. Bisa sukses. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ketemu saya, Pak. Dulu mahasiswa saya, Bapak. Dan terima kasih atas nasihatnya pada waktu kuliah. Itu satu kebahagiaan buat saya ya. Jadi buat teman-teman, silakan gali potensinya. Mumpung masih muda ya, masih umur 18-19 tahun ya, 20 tahun. Teman-teman gali potensinya. Kembangkan dirinya sehingga bisa lebih sukses dan membanggakan kedua orang tua. Doa yang terbaik buat teman-teman semua dari saya. Dosen praktisi yang mengampu mata kuliah semester ini. Semoga bisa sukses kedepannya ya. Saya pikir cukup. Rekarakan semua. Salam buat kedua orang tua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabilaik topik waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.